Hai guys, selamat datang kembali di channel kesan kalian Apalagi kalau bukan channel Steven ya Oke Kali ini kita akan meriah kelanjutan dari debat para animator Diktri, yaitu Santun TV, Tekotok Dan juga Vernalta, cuma kali ini kita akan Melihatnya di channel Vernalta, semoga Keberpihakan Semoga keberpihakan ada di Vernalta ya Karena kemarin Santun TV agak curang Dia memehak Tekotok ya, semoga kalau sekarang Ini lebih adil ya teman-teman Ini kan di kandang sendiri, harusnya menang nih Vernalta Sebelum itu jangan lupa dulu untuk di subscribe channel Steven Yang di follow semua akun sosmed gue, di Instagram, Facebook Twitter, gak ada, di Snack Video Dan juga di Youtube, oke? Youtube kan ini co Jadi kurang satu apa ya? Di Instagram, TikTok, Snack Video Facebook, oke? Jangan lupa juga untuk di subscribe channel Vernalta Tekotok, dan juga Santun TV sebagai Big Trio animasi paling ter-the-best dan paling terkocak Di Indonesia, tanpa babi bu, tanpa cancang cincang Kita langsung masuk ke pembahasannya Oke, sebelum kita lihat debatnya, kalian pilih dulu Siapa di kolom komentar yang menurut kalian akan menang ya Kalian pilih dulu, terus kalau kalian udah komen Udah pilih, baru tonton videonya Jangan curang, kalau nonton dulu Ya tau kan siapa yang menang Oke, udah, udah ya, udah, 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 udah Ditulis di komen Oke, kita akan lihat sekarang Tuh, Ben, gini openingnya Ini kan opening, oh iya, opening Pernah atas ya Ini lanjutkan di depan satu Debat ini adalah real debat tanpa script Real debat tanpa script Real juga hostnya Yang gak real Apa sih, apa sih, cepet banget Eh, cepet banget lo kayak durasi cowok-cowok di luar sana Debat ini adalah lanjutan dari depan satu Bangian satu dan dua di channel Tekotok, oke? Debat ini adalah real debat tanpa script Emang iya, real Real juga hostnya berat sebelah Hostnya kayak tahi ya Sumpah, santut TV kayak tahi kemarin Yang gak real cuma ibi Ante Kotok Buat balap subscribernya Vernauta Pedas Baiklah, saudara, saudari sekali Sekarang style-nya pake style Vernauta Kemarin kan pake style Tekotok ya Selamat datang kembali di depan Ante Animato Kemari ada sesi yang sangat panas Ante Latte Kotok melawan Kujut gue Vernaut Vernauta, ini di konten Di channel dia sendiri loh anjing Masih berat sebelah Masih berat sebelah, ini di channel dia Santun TV, ya Dipo Ini di channel Vernauta, Dipo Hargai dong tuan rumah Pertanyaan pertama Untuk Vernauta Tak tahu Jumat subscriber Vernauta sebentar lagi akan terbalap oleh Tekotok Pertanyaannya, apakah anda menjelat loda sendiri? Setelah dulu pernah membandingkan jumat subscriber waktu Vernauta masih 3 juta Dan Tekotok 2 juta Silahkan dijawab Bang Vernauta yang membeli subscriber Dibilang beli subscriber Cuk Kalau beli subscriber dulu view dia nggak akan konsisten tinggi ya Mas Steven Yang subscriber 1,3 Ini kayak ampas Sama dengan perkataan dari tim Vernauta dulu Yang mengatakan kalau jumlah subscriber Vernauta itu 3 juta Dan Tekotok itu 2 juta Dan tidak akan terbalap Jadi saya yakin dari tim Vernauta Dia kok dulu Aku yakin dari tim Vernauta Tidak akan terbalapkan oleh Tekotok Sekian dan terima kasih Sambang Sambang Solid Sambang Sambang Dijawab saja Ditanggapi Pertanyaan Apalah itu Jadi gede Kondo Kondo Kan itu animatornya Ini battle kan karakternya Jangan bawa masalah personal Ini udah mulai dendam animator Ini gua punya segelas ludah ya Disini Aku oren wey Nanti Pas udah waktunya Nanti gua kirim ke sana ya Ke Sumatera ya Wey aku oren wey Aku oren Iya Iya Gua kirim ke Sumatera Kasih gula gak apa-apa Biar enak itu Bang Iya deh Bang Bang Di kotok Lu kirim dulu ke Kalimantan Kenapa Wala 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 Biar Tono lu dahin juga Siap Ini di channel Vernauta loh temen-temen Di bantai Di kandang sendiri Sehina itu Kak Vernauta Saya jadi kasinya nih sama Vernauta Diserang sama kedua belah pihak gitu kan Sampai mau nangis gitu Sampai pendukungnya Vernauta tuh kayak sedih gitu kan temen-temen Padahal kan kayak gemoy gitu kan oren Tapi Kok langsung kayak diserang Kedua pihak Ini kayak Kok kayak gak asing ya Ya jadi kita kayak kasian gitu Punya empati ke Si oren ya Lapet Lapet Ini berdua nih gak Berat sebelah Berat sebelah Berat sebelah Berat sebelah Berat sebelah Oke teko kotok suka hunting repel Hunting repel order Iya Baca yang betul Baca yang betul eh Dari mana sih moderator Hanting liat lu ga Wah Tetapi kenapa hal tersebut Hanya dilakukan di youtube Padahal tiktok lebih banyak Asli banyak Apa karena di tiktok lebih Lebih membeli Lebih membelikan benefit Daripada di youtube Ini karena kan di tiktok Tiktok tidak mendapat duit Dan jampangnya Ya jelas lah Jelas lah Mau jawab apa di mana gak bisa jawab ya Bener tuh Sama ini gue ingetin ya buat kalian animator ya Fernalta apa di facebook Kalian banyak Facebook sama snack tuh Ada teko tok Hati-hati bang Gue ingetin ke kalian Maksudnya di facebook masih ada adsennya loh Di snack juga bisa dapet duit Kalau dia ikut agensi Bahaya tuh Bahaya tuh kalian Ini deh Mending urus-urus copyrightnya deh Soalnya ya kalo di tiktok instagram Mungkin gak dapet uang Tapi dapet endorse slot judi gitu Ya kan gak mau kalian animasi Kalian ada WM judinya kan nanti Mungkin bisa di ini lah Bisa di urus lah bang Nando dan bang lain-lainnya nih Ya Eh itu punya tanya tiktok Eh bacut Eh tanya tiktok lah Kenapa nanya gue gue Kenapa gak hunting Kenapa Eh kenapa gak hunting Tiktoknya yang gak Nge-take down itu Re-uproder Bisa Bisa video gue aja banyak dicolong Bacut Eh bacut Kan Bisa lagi tiktok Kan bisa Bisa take down mantel Iya bisa take down mantel Kan bisa take down mantel Ini atur dulu nih orangnya Eh Moderator Eh Kalo dia ngomong gak ngomong Kalo dia ngomong gak ngomong Ini tuh bestie kalian ya Curang dikit Pertanyaan ke Fernalta Oke 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 Ya tapi sebelum Masuk ke pertanyaan selanjutnya nih bang Gue ingetin lagi tuh Hati-hati tuh Saya memang gak dapet duit di tiktok ya Tapi di tempel WM judi bang Masalahnya animasi lo Lo bikin animasi jadi ada dosa jariahnya Eh Gimana kalo menurut perhitungan dosa Dapet dosa jariah gak deh Enggak ya Ya intinya cuma kan gak enak ya Jadi kan ternoda nih Masih yang selucu ini Kurnakan kalimat animasi kartun lucu Sanat ya Jodoh video nya yang cringe Tanyanya Apakah seorang gak lucunya kartun Fenalta Sampai harus dipetegak di judul video Silahkan ditanggapi Oke pertama Weh moderator di polo Dari tengah nanti ya Kau dan tadi perak sebelah kau ya Yang kedua Yang kedua Aku mau ajak nih Ke Menu bekamannya Ganyang 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 Enggak waktu Dingin ya Dito ini waktu lagi berjalan Anjir kasihan banget nih si Oyen dikeroyau mulu Ini fangnya Oyen gimana nih Udah all in Oyen gak ini kalian Udah kasihan gak liat cuplikan dia Sedih-sedih nangis Dikasih background lagu pop yang sedih gitu Gue sih kasihan Karena-bara kau ngomong Oke dengar nih Kenapa animasi kartun lucu Fernatta Eh dengar ya Tampak buat animasi kartun lucu Kau ketik aja animasi kartun lucu yang muncul dah Fernatta Di judulnya itu Yang gak ada tulisan animasi kartun lucu tetap Oke ya Oh ini udah dia bantu cari Gue mau nyari Tapi kita sebagai Sebagai pihak crosscheck ya temen-temen Kita sebagai pihak Pihak ketiga yang sangatlah netral Tidak baser Fernatta Baser santun maupun baser tekotok Kita liat animasi kartun lucu Poton banget Nomor atas poton Eh jangan pede dulu Fernatta nomor 2 Itu pun karena kebantu anda collab sama tekotok dan santun tv Ini malah Iya ada Fernatta sih Tapi lu ke Satu dua tiga Kelima Urutan kelima lu bang Animasi nopal Poton bang yang keluar Nih poton lagi Weh udah jangan terlalu sombong lu Jangan congkak lu bang Belum belum menguasai algoritma anda ya Muncul yang Fernatta Tapi coba ketik Animasi Menyitir Siapa yang paling muncul paling pertama Silahkan Silahkan kalian bisa menilai Tapi kan Kita gotok co Ternyata juga naik karena penampangkan iklan di Youtubenya Hah? Dimana dimana? Silahkan dijawab oleh Ditanggapi oleh tekotok Oke Jadi yang seperti yang gue bilang di debat sebelumnya Memang orang kalau udah haus tuh ya Itu tuh menghalalkan segala cara gitu Ya kan? Dia lupa kalau konten Itu harus berhubungan sama judul Judulnya lucu Kok kontennya gak lucu? Nah itu Wah 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 Judulnya lucu Tidak boleh bahwa kontennya gak lucu tuh gak boleh Ini agak parah ini Pihak tekotok ini Terlalu personal menurut saya Maksudnya kan itu udah Udah gak bisa ditanyain Itu rana personal si Oh Yin Itu kelihatan banget Nyarinya gitu loh Nyari Buktinya lucu Buktynya lucu Buktynya lucu tapi mana buktinya kalau lucu kenapa gue pas nonton aku nonton video aku nonton video tekoto aja langsung aku report jadi gak pada saling support ternyata ya jadi report malah orang kalau udah haus tuh emang gitu sih jadi dia menghalakan segala cara termasuk melucu-lucu kan apa yang gak lucu betul kalau mau atur pasang iklan apa sih? gue gak ngerti tuh pasang iklan maksudnya Fernando ngiklan di youtube gitu ya kalau iya memang ya namanya juga strategi ya ini kan kayak kampanye kan mereka ya gak apa-apa lah ya asal iklannya itu jangan ada animator lain masang iklan juga terus diturunin gitu jangan gitu ya gak boleh itu berpihak sebelah ya teman-teman kalau sensornya hanya di sensor oh iya bener tuh amplop 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 jatuh amplop eh amplop dari siapa itu amplopnya itu amplop apa mohon maaf itu amplop sulat bang sulat silahkan di jawab pertanyaannya oke oke jadi apa tadi ehm sensor ya bisa gak jawab kan? gak bisa aja udah pengatang menang amplop amplop gara-gara amplop menang bentar lu gua ya bener jadi kenapa disensor ya kenapa disensor itu kenapa gak semua disensor itu oh oke apa oh oke apa cemas kali ini nampak cemasnya berlibet wajib ini ini oke oke jawab lah jawab kita kasih kesempatan kasih kesempatan cepat jawab lah cemas dia cemas dia oh iya kita diam amplop amplop apa deh gitu aja deh lo itu kan gak ada gak ada kan ya lo gak ada kan gak ada gak sih saluntif memang brengsek dia ya dia cuma memenangkan yang membayar dia ya yang amplop ya waduh bahaya nih ini kalo kata fans tekotok nih yang mending dari awal gak usah diadain pemilu gitu kan gak usah diadain debat kan kalo yang menang udah diatur sama MK gitu mahkamah ke animatoran gak boleh gitu kenapa kenapa kata gue itu gak ada sensor itu kan untuk karena kan tujuan kita kan komedi nih komedi apa yang kasar gitu anjot lu anjot anjot jadi karena kita lagi pengen menambah gimmick kelucuan gitu loh karena kurang kalo kita gak gak lucu gak lucu gak ada kata-kata iya bener lucu atau pengen ngedislate report oh gue tau gue tau karena dia masih terlalu kecil dan si Verlata udah tua jadi gak nyambung lah yang jangkrik co kalo geli gue yang ngeliat gambar baiklah debat hal ini karena pembelian amplopnya lebih besar dari Verlata maksudnya karena jawaban Verlata lebih logis maka pemenangnya adalah kekotok eh kita-kita kasih kok di komen lah kasih orang ini yang komen siapa yang menang gak usah gak usah eh cepat kalian komen ya siapa yang masuk akal dan siapa yang menang komen di bawah siapa yang masuk akal dan pilih pemenangnya di komen oke thank you terima kasih terkotok pemenang menurut kalian siapa guys yang menang guys kalo menurut gue yang menang yang ngasih amplop lebih besar lah lomba macam apa ini Verlata the best orang Afrika aja suka Verlata emang iya dari mana co oke guys terima kasih yang udah nonton video ini jangan lupa jawab di kolom komentar siapa pemenangnya dan kita tutup video kali ini kita ketemu lagi di besok hari gue sayang sama kalian ah